ini banyak suara keluar guys tuh udah keluar pintu keluar tuh jangan lupa like, comment, and subscribe skrip itu gratis guys kita balik aja ke gua Kiss Kendo ini udah jam berapa ya ini kita udah selesai berenang tadi kita kesini dulu mampir tadi kita berenang di sungai Mudal kalau udah siang kita namanya satu aja bagu Kiss Kendo jumlah ini 6 ribu, tapi bayar 7 ribu alamat jalan Bandung 3 gitu Bekasi gitu ayo guys kita masuk gua nah nah ini udah capek dia udah capek berenang ini lo ada ininya ada petanya joglo musola mana goanya oh pintu masuk gua sini pintu masuk gua pintu masuk gua sini ini harusnya kita pake papi harusnya pake topi ini kita pake topi itu ada kandang apa monyet deh hei ada monyet itu dua di dalam ipin-upin hai sayang ini ada dua deh kembali belum makan kali tuh ngeliatin aja kasihan sekali keren turunan nah ini dia akhirnya kita sampaikan ke puragoa ini banyak itu oh ini ini buatan apa ini sih ini ini kayak gini ini ini kayak patung-patung gambaran itu keren ini goanya nih goa kiswendo pelan-pelan ya jalannya ya bau apa ya bau lembab bau lembab gitu anak ini yang menghidungnya rada-rada sensitif guys dia apa aja dicium ada lampunya bukan tadi di gambarnya ada lampu ada lampunya oh ini bukan sebuahnya emang gak usah turun kali kata papi tangganya tinggi-tinggi ada lampunya di dalut emang mau turun mau turun ada pegangan yang bener aja gendongnya ada sungainya loh di bawahnya ini bukan teman bermain adek mana orang gak ada di sana mbak lampunya di sana dalam kakak ayo mami aku takut gak jadi mami gak jadi ini kacilah lagi ini kacilah pelan-pelan aja gak usah buru-buru kacilannya lagi apa kacipan-pelan aja gak usah buru-buru kacilannya lagi tremor tangan aku aku masa videonya goyang-goyang papo ini namanya basah kacilan nama ini namanya wisata alam ini baru namanya wisata alam dek dek ini sudah terdengar suara-suara kelelawar ya guys suara kelelawar tuh mbak licin mbak paham paham mbak ini apa air-air dari ini dari gua gua ini tetesan tetesan ini ada sungai di bawahnya nih guys aduh ini seperti hujan ini samut kita kalau ada sungainya guys sungainya ada ini jembatan ini buat buat apa mbak buat anak kota kayak si Cila ini emang ini sih wah bagus sekali ternyata di dalam guys ada lampunya warna merah ini banyak suara kelelawar guys yang namanya di gua kesana keluar adek sayang tapi kamu kayaknya megangin dia aja dah anaknya suka tidak terduga aku mau megangin celanaku selaku panjang jalannya panjang nah ini di dalam goanya udah banyak lampunya jadi udah terang tapi tetap harus hati-hati kayaknya mbak itu terang-terang di sebelah situ kayak ada cahaya ini mungkin dulu tempat persembunyian prajurit kali bukan oh bukan oh raja disini alami lah papi katanya ini tempatnya raja oh tanjakan lagi guys aduh 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 ini harus pakai buat apa ini kayak kurut butuh ini deh butuh lampu flash ya sebentar guys kita setting pakai lampu flash dulu ini ya guys ya ini apa nih ini tetap gak kelihatan loh pakai lampu flash nih ayo kita jalan kelihatan gak kita senter ini aduh aduh ayo ayo aduh aduh udah ngos-ngosan ini aduh aduh ada simpah puasa lagi si Cila rewel kali ini bukan jalan keluar ini gak ada jalan keluar ayo kita keluar kembali lagi sih ini golanya besar sekali besar sekali karena gak ada targetnya guys karena gak ada targetnya kita juga gak tau mau arah mana kita gak tau jalannya soalnya ini ada ada apa ada percabangan ke kanan dan ke kiri ini kita daripada kita tebak-tebak kanannya jadi kita balik lagi ini si Cila udah si Cila udah ini di center ini di center tapi dari luar tuh indah banget loh pegangan sini anak gini tuh udah keluar pintu keluar tuh kita keluar guys kita akhirnya memutuskan untuk hanya setengah perjalanan entah setengah entah sepertiga pintu keluarnya pintunya sudah kelihatan sini pegangan Nomi sih gak usah oke lah dia gak mau dipegangin guys dia gak mau dipegangin guys dia gak takut guys dia udah panik guys kita udah keluar dari gua sampai nah ini kalau ini udah dinampe nih yaudah yaudah aku mau gak rakyat aku juga lihatlah soalnya sendal dia kotor oh no gak apa-apa nanya kita habis keluar dari gua udah nangis guys nangis ya udah gak usah dibilangin panik oh ini petanya harusnya kita baca peta dulu kita langsung masuk aja gak baca peta kita tadi di apa men ya di sini ya iya paling harus sampai situ kayaknya ini dari A itu ya masih banyak banget ada dari mana tadi masuk kemana masuk ke dalam gua apa di dalam gua ada apa ternyata gua itu tempat bertapa guys terowongan 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 banyak itu ya deh kalau lawar ya ini cintamatnya gelap dan ah seru banget pokoknya kalian ada setan gak ada dong kalau kalian datang ke sini itu kalian wajib bawa celana ganti karena itu nyiprat-nyiprat banget itu lompurnya bisa bertapa tapi yang itu tuh meriang yang dikabul ini kalau kamu mau bertapa ternyata masih ada loh guys masih ada orang yang bertapa di sini tadi kita nanya sama penjaganya katanya masih ada yang bertapa di sini kemarin baru aja ada yang selesai bertapa selama dua hari di dalam terus aku ngajakin papi bertapa papi ayo kita bertapa di sini nanti kita dapat apa kata papi dapat meriang ya emang tapi seru banget guys mami sampai bengek gitu gara-gara naik turun tangannya itu curang banget dan bicin jadi harusnya mami kenapa pengek mau sekosar ya apa sih ya deh ya guys kita mau sekarang ke jalan ke Borobudur nanti kita sampai ketemu di video yang di Borobudur kita nonton terus ya perjalanan kita mulai dari Bekasi sampai ke Bali kita singgah di mana aja liatin terus ya stay tune bye eh jangan lupa like komen dan bye bye nanti video guys kita udah habis dari dari gua guys selamat menikmati